Intro Oke, kenalin teman-teman Namaku Hizkia Inedah Putra Biasa dipanggil sayang ya Biasa dipanggil Hizkia Sekarang aku lagi berkuliah Semester 7 ini Di salah satu kampus di Semarang Puji Tuhan di Semarang Aku ambil jurusan manajemen Di kampus BPD Jadi aku mau sharing sedikit aja sih Kayaknya dimintai sharing ya Kalau ngomongin soal kampus Atau jurusan yang salah Untuk itu pilihan teman-teman sih Teman-teman pasti mempersiapkan Teman-teman pasti mempersiapkan Apa yang harus dipersiapkan Kalau teman-teman pengen punya Apa dapat kampus yang teman-teman mau Pasti seharusnya teman-teman Ngekerjain itu dengan yang terbaik Karena teman-teman tahu tujuannya teman-teman dimana Tapi kalau aku pribadi teman-teman Puji Tuhan Sebenarnya aku juga pernah saksikan ini di Eh, kasih kesaksikan ini di Ibadah UHOB Kapan hari itu aku rupanya Itu Sebenarnya cerita klasik ya Untuk anak-anak mahasiswa yang ada di Semarang Khususnya anak-anak tuhan yang ada di Semarang Jadi Biasalah SMA Aku puji Tuhan Dari Guzik Dari Dari Aku Sekolah sampai kuliah Aku di Semarang teman-teman Dan Selama SMA Puji Tuhan Tuhan kasih aku Ditempatkan di Kelas IPS Insta kelas IPS Biasa Walaupun Sebenarnya dari awal aku cenderung ke IPA Tapi Gak adalah kurang Yang hanya kan Low profile Jadi gak sombong Low profile Ya setelah itu Setelah lulus SMA Biasa nih cerita Cerita klasik Aku tanya Kalau ditanyain Ibu bapak Pengennya dimana Ya aku pengennya Pertama Ada salah satu kampus di Semarang tuh Memang aku lihat Prospeknya baik Untuk aku besoknya Dan aku juga pengen ke sana Dan salah satu jurusan pun Aku pengen di sana Itu tuh Di Polines Di Polines Pertamanya Emang dari awal Aku pengennya di sana Setelah lulus kuliah Setelah lulus kuliah Biasa Cari-cari Cari-cari Biasiswa Cari-cari Biasiswa Puji Tuhan Aku sempat Dapat teman-teman Sempat dapat Di salah satu kampus Di Jakarta Dan aku dapat Biasiswa Lumayan banget Lumayan sebenarnya Jadi kalau di total Semuanya itu Lumayan banget Aku dapat Aku dapat Biasiswa 75% 75% 75% Kalau gak salah 75% Di kampus itu Dan aku Keterima di dua jurusan Tinggal pilih Dan itu jurusan yang aku mau Di jurusan itu pun Yang dua jurusan itu pun Seperti Apa ya Kutuk lupa Oh itu Hukum internasional Sama Psikolog Psikologi Memang aku dari dulu Memang pengennya disana Sebelum ini ya Teman-teman ya Aku mau cerita Kalau Sebenarnya kalau Ditanyain Aku mau kuliah apa Aku mau Aku mau belajar apa Aduh Mencet Kalau ditanyain ibu Ibu Aku Aku pengennya Psikologi gitu Karena jujur teman-teman Aku suka Suka sama Merhatiin orang-orang Suka lihat SDM gitu Suka lihat Perilaku orang gitu Dan aku suka aja gitu Suka Terus kalau ditanya lagi Kalau gak disini Kalau dimana Aku mau ngomong Bukan aku mau ngomong Aku pasti ngomong Ya aku pengennya musik Musik Aku maunya musik Terserah lah Mau musik gereja Mau musik Apapun Seni Atau pendidikan Terserah lah Tapi ternyata Waktu Habis lulus Lulus SMA itu Malah Tuhan Gak bawa aku ke sana Aku sudah rancangin semuanya Aku sudah Sudah Berdoa Sampai kuasa Sampai Sampai yang Dari lulus SMA Aku Sedikit cerit aja Habis lulus SMA itu Aku berat badan Itu naik Sekitar lebih dari 15 kg Dari Dari berat badan asli Setelah cari-cari Sekolah Cari-cari tempat kampus Kuliah itu Berat badanku Jadi normal lagi Karena terlalu stress mungkin Terlalu bingung Habis itu aku Dalah Wah Kejujuan nih aku dapat Kampus yang aku mau Dapat biasiswa juga Di Jakarta Tapi ternyata Waktu Aku sampaikan ke ibu bapak Ke ibu bapak Ternyata belum bisa Karena Biasiswa 75% pun itu Masih cukup banyak Untuk beliau Dan kebetulan kan temen-temen Yang Yayai aku Sampai sekarang Sekolah Dan kuliah ini Sebenernya bukan Full Full Bapak atau ibu Yang ngasih Jadi Aku punya kakak Dan kakak ini Yang Mendanai aku Buat kuliah Dan puji Tuhan Tuhan kasih kakak Buat bisa Berkati aku Jadi mulai bingung nih Mulai bingung Aduh Bagaimana jadi Gitu Karena ini kampusnya Cukup Baik lah Baik banget Pas pakainya juga baik Aku liat Aku liat disini pun juga Wah Harusnya aku bisa Tapi ternyata Tuhan Memang gak Gak minta aku disana Gak minta aku Gak mengizinkan aku Di sana Setelah itu Mulai bingung nih Mulai bingung Akhirnya Biasa buka Ada Tes-tes Kampus negeri Tes kampus negeri Aku Aku sudah mulai males Karena Karena apa yang aku impikan Apa yang aku mau Itu malah gak Kecapean Ini yang salah teman-teman Ini yang salah Ini yang salah Mungkin Ini baik pelajaran teman-teman Aku mulai gak kasih yang terbaik Mulai kasih yang Gak Gak yang terbaik Malah Malah ngelokro Kalau gue sejaman Malah gak Malah gak Semangat lagi Sudah biasa Tes SBM Aku ikut tes Kampusnya Aku ambil pun Cukup Baik lah Di Semarang Aku ambil Jurusannya Jurusan yang Apa ya Jurusan yang Baik juga Aku ambil Aku lupa Ekonomi Ambil ekonomi Sama Apa gitu Aku lupa Hukum Keliatannya Kalau gak salah Hukum sama psikolog Setelah itu Habis selesai tes Pengumuman Gak diterima lagi Gak diterima lagi Wah ini Tuhan bercade Ini aku Wah ini Tok Gini sih Aku sudah kasih Dari awal Aku sudah ngomong Kalau aku pengen Di sini Aku pengen Gini Aku pengen Gitu Setelah itu Mulai nih Agak Agak Malesan Tambah Males lagi Terus Ibu bilang Ini masih ada Polines Gitu Aku dah tahu Wah Oh jadi Aku pengen Di Polines Oh iya Tidak Gak cobain Kalau di Polines Itu ada Beberapa Beberapa Tes Teman-teman Ada apa Ada TPA Atau apa Gitu Gak tahu Aku lupa Jadi ada Beberapa kali Ujian Biar bisa Masuk ke Sana Dan aku ikut Semuanya Dan Bujitulanya Gak keterima Lagi Gak keterima Lagi Udah nih Mulai bingung Aku dah ngomong Gitu Bu Ini gimana Aku harus Gimana Aku harus Karena Semua yang aku Pengen Semua yang aku Mau Malah Tuhan Tidak jawab Malah Tuhan Tidak kasih Yaudah Tapi Satu hal Sampai Disitupun Hatiku Tetap Percaya Masih tetap Percaya Kalau Tuhan Pasti kasih Yang terbaik Di hidupku Walaupun Tuhan memang gak sesuai apa yang aku mau Tapi aku percaya Kalau kita sesuai Yang Tuhan mau Pasti kita dikasih yang terbaik Setelah itu Sikat cerita Aku ngomong ibu Terus ibu Nama ngelesop dis Ibu ini pengen Aku ini kuliah Ibu itu mau kamu kuliah Biar gak kayak bapak Gak kayak ibu Bapak ibu cuma lulusan-lulusan Tapi ibu mau mendorong kamu Buat bisa kuliah Ya udah lah Akhirnya Menarik sekali teman-teman Waktu Apa namanya Waktu di jalan gitu kan Aku mulai berpikir Merenung Biasa kan nih Kalau di Kalau di Apa namanya Kalau di jalan kan Naik motor Itu kan Misalnya merenung Tempat pribadi sama Tuhan Itu kadang di Kadang di jalan Itu Sering terjadi Terus akhirnya Malah ketemu Salah Satu pamflet Jalan gitu Ada salah satu kampus Yang sebenernya Sampai sekarang pun Aku gak tau Aku gak bisa sampai ke sana Dan akhirnya pun Aku memilih itu Kapus BPD Kapus BPD Dan Disana Apa namanya Aku ngomong ke ibu Aku pengen kuliah Kalau disini gimana Yaudah Gak apa-apa Ambil aja Walaupun Sebenernya gini teman-teman Aku Aku pun gak pernah kepikiran Ya bukan kepikiran sih Memang ketoknya Kalau ambil ekonomi Memang bagus gitu Dari dulu pun Ibu sudah ngomong Kamu jadi pegawai bank aja Ambil ekonomi aja Ya aku sih Ya ya aja Tapi Kalau disuruh milih pun Aku gak mau pilih itu Akhirnya aku Daftar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jatung Aku daftar Aku diterima disana Gak usah kenapa Dan Jadi kebetulan disana Kalau ekonomi kan cuma ada Dua jurusan ya teman-teman ya Ada Jurusan Manajemen sama akutansi Mungkin ada dua jurusan teman-teman Ada manajemen Sama Akutansi Manajemen sama akutansi Kalau disekolah tinggi Sekolah tinggi ekonomi ya teman-teman ya Ada manajemen sama akutansi Dan disanapun aku gak bayang manajemen Dengan satu alasan tok Satu alasan tok nih Aku gak Lucu sebenernya Awasan tuh Biar aku gak ketemu Pelajaran-pelajaran akutansi Ambil manajemen Biar aku gak ketemu akutansi Padahal kalau teman-teman yang belajar ekonomi Atau ambil manajemen itu Ternyata sampai beberapa semester itu Masih ketemu akutansi Masih ketemu akutansi Sampai ke semester Semester 5 kemarin kalau gak salah Semester 5 kemarin takut Masih 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 dapat aku ngasih Sudah mulai males Tapi aku coba kerjakan yang terbaik Jadi Setelah masuk Semester 1 Semester 1 Memulainya dengan baik nih Dapat IP yang baik Baik banget malah umur Aku dapati IP yang baik Bagus Cukuplah Setelah itu Di Semester-semester selanjutnya Malah Malah menurun Malah gak baik Terus aku Lihat diriku sendiri Wah cuman Rintanya emang ini Gak apa yang aku mau Tapi kalau aku mau Mau lepas dari ini pun Gak bisa Kasian Kasian orang yang sudah Menginvestasikan diri buat aku Karena Apa namanya Karena kan kakak sudah kasih Sebagian uangnya buat aku Ya cuman temen Buat aku kuliah Terus Setelah itu Jadi Mulai sampai Sampai sekarang pun Aku bersyukur Bisa Berkuliah disana Karena Karena gak tahu kenapa Aku merasa kalau Tuhan pun Kasih aku ladang disana Gitu loh Ya disini loh Kamu tuh tak tempat Disini tuh Bukan karena Karena sebetulnya Gak mungkin Karena Aku punya rencana yang Gak baik buatmu Gak mungkin Berkuliah Tuhan tuh ngomong Kalau Sudah ya kamu disana Memang Aku tunjukkan kamu disana Buat kamu yang memberkati Banyak orang disana Jadi Aku merasa Kayak Tuhan kasih aku ladang disana Temen temen Sebenernya Walaupun aku dari awal Beda dari jurusan Yang aku mau pun Tapi Tuhan kasih yang terbaik Gak pernah kasih yang Biasa-biasa aja Tidak Setelah itu temen temen Apa namanya Di sana Aku ketemu banyak orang Di kampus Ketemu banyak orang Ketemu banyak orang Yang aku merasa Kayak Puji Tuhan banget Ketemu sama mereka Akhirnya Aku ketemu sama Mas Daniel Ketemu sama Anak-anak UBOP Pertama kali Ketukup Jadi Hal yang baik tuh Aku belajar banyak Aku belajar banyak Kalau dulu aku Memaksakan diri Maksa diriku Aku tuh pengennya Kalau di Jakarta Aku tuh pengennya Gini Aku pengennya gitu Kalau dulu aku pengen Hidupku Sesuai apa yang aku mau Aku mempunyai Aku mungkin gak bakal ketemu Temen-temen yang luar biasa Aku gak mungkin melayani Dulu Aku gak mungkin Melayani di Roknis Aku di BPD Aku bukan Aku ikut Roknis Rohani Kristiani Di BPD Mungkin aku gak bakal ketemu Anak-anak itu Tapi aku puji Tuhan Tapi aku puji Tuhan Bersyukur sampai sekarang Tuhan kasih ladang Tuhan kasih kesempatan Buat melayani Sampai sekarang Melayani di mana Aku tepatkan Aku melayani di kampus Aku melayani di gereja Sampai sekarang Sampai sekarang aku masih melayani Jadi puji Tuhan Semua yang baik Pasti Masih dikasihkan ke aku Terus Kalau temen-temen Ngerasa Kayak Aku masuk Salah Salah jurusan Salah tempat Coba deh Temen-temen Coba lihat Diri kalian Dulu Dulu gitu Walaupun Kamu dikasihkan Gak sesuai apa yang kamu mau Tapi percaya gitu Tuhan tuh kasih ke Tempatkan kamu Dimanapun Itu bukan tanpa Tujuan Bukan tanpa tujuan Bukan tanpa rencana Kalau Tuhan kasih Pasti kasih Lalu Yang mungkin Cek-cek Percaya aja gitu Yang penting Tidak Tidak Melenceng Ke apa yang gue mau Melenceng Apa yang Tuhan Ingin Kandalan Dulu Yang mana Kalau kalian berada Yaudah Memberkati aja Jadi Itu temen-temen Tetap Percaya Kalau Tuhan kasih Terbaik Kalau saranku Temen-temen Mulai Sejak Awal Temen-temen harus Tahu Temen-temen Maunya apa Temen-temen Pasinya Di bidang apa Kalau temen-temen Pasinya memang Di bidang musik Coba ada kerjakan Cari-cari Kampus Yang kira-kira Julusan musiknya Bagus Dari SMA Mungkin Dari SMA Sesuai dengan Sesuai dengan kamu Sesuai dengan kamu Tentang jurusannya Sesuai dengan Finansialnya Sesuai dengan Tempatnya Karena Karena kita kan harus Nembung Ngomong Ngomong ke orang tua Kalau kamu tuh pengen Berkelah di sana Jadi Tips dan triknya Menurutku Coba Sejak Dini Sedari Sedari Awal Temen-temen sudah tahu Sudah Mau Gimana seterusnya Dan sudah tahu Passionnya tuh apa Biar Biar meraihnya Kamu tahu goalnya Wah aku pengennya Di kampus ini Caranya gimana Wah aku harus ikut SBM Ikut SBM Berarti harus belajar Harus belajar Harus Tekun tiap hari Ya udah kerjakan aja Untuk hasilkan nanti Tuhan yang kasih Yang kedua Tetap Tetap komunikasikan Dengan orang tua Pertama kan tadi Kita tetap komunikasikan Dengan orang tua Sebelumnya tadi sih Sebenernya Pertama-tama banget Harus benar-benar Tanya ke Tuhan Tuhan pengennya apa Jangan Jangan malah Pengen Tuhan Tapi Coba tanya Tuhan Tuhan pengennya apa Jadi Mungkin Tips dan trik Buat aku Dari aku Penyertaan Tuhan Penyertaan Tuhan Kalau ngomongin penyertaan Tuhan Ya teman-teman Gak tau kenapa Aku mesti ngerasa Kalau Tuhan pasti Nyertai aku Gak mungkin Dia ninggalin aku Walaupun kadang kita yang Gak Penyertaan Tuhan itu pasti Yang pasti yang terasain Ya pasti Bagaimana dia nyertai aku Pertama Waktu aku Mau Kenali dia Kenali dia lagi Waktu aku mau Untuk diajar lagi Untuk mau Mengetahui dia lagi Aku percaya Aku bakal Disertai dia lagi Walaupun Kadang aku yang Yang gak beres Tapi percaya Tuhan pasti nak kapan Banyar tanggung Tuhan itu pasti Gak tanggung Pertamanya marah Teman-teman Sujur aja Aku pasti marah lah Karena Aku tipe orang Yang Selalu Apa ya Terencana 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 aku Habis ini Pengennya ini Dan Setelah aku Seperti itu pun Ternyata Tuhan gak kasih Marah pastilah Aku rasain Aku rasain Tapi Kayak Sabat Sabatnya Lalu Lalu Tapi Waktu Aku tahu Kalau Tuhan Memang tempatkan aku Ini bukan Suatu kebetulan Aku percaya Pasti Tuhan Pasti beratnya Lebih Pasti Terus Untuk Menyalahkan Tuhan Itu gak ada Hal Untuk Menyalahkan Tuhan Karena Semakin aku Menyalahkan Tuhan Kayak aku Merasa Kalau Kalau kita Menyalahkan Tuhan Kayak Kamu Tuh ngomong Kita tuh Ngomong Tuhan gak bakal Berkati aku Tuhan gak bakal Sertai aku Kayak Memuja Tuhan Kalau kita Menyalahkan Jadi Jawabannya Kita gak Sangat Sama sekali Gak layak Tuhan Tuhan Pasti kasih Yang terbaik Tuhan Pasti kasih Pelayan Tanya Aja Setelah Hujan Tadi Harusin Kerasai Prosesnya Tunggu Yang Nanya Bumi Baru Kasih Berkat Jadi Jawabanku Tidak Ada Kita Buat Kalian Pesan Pertama Pesan Teman Teman Harus Tetap Perjakan Yang Terbaik Kalau Pesan Teman Teman Harus Tetap Perjakan Yang Terbaik Dimanapun Kalian Berada Tuhan Pasti Sedihakan Yang Terbaik Gitu Percaya Kalau Walaupun Di Tempat Yang Salah Walaupun Di Tempat Yang Tidak Sesuai Apa Yang Kalian Mau Pertaya Aja Kalau Kita Mau Kasih Yang Terbaik Jadi Tetap Kenali Dia Lagi Ingini Dia Lagi Semakin Kita Ingini Dia Semakin Kita Kenal Dia Semakin Kita Ngerti Kenapa Kita Sudah Disana Kenapa Kalian Didepakan Disana Kenapa Kalian Didepakan Semarang Di Kota Yang Lainnya Kenapa Kalian Didepakan Disini Kenapa Kalian Disana Kenapa Aku Haruskan Di Kampus Disini Kenapa Aku Serusanya Ini Pasti Tuhan Beritakan Itu Teman Teman Untuk Mengerti Malah Banyak Orang Yang Ngomong Ke Aku Banyak Orang Yang Kayak Aku Tuh Pingin Semarang Tinggal Semarang Tinggal Semarang Jadi Besyukur Atau Kalau Ada Yang Sudah Perjalan Semarang Malah Banyak Orang Yang Dapat Jodohnya Semarang 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 Bukan Yang Bau Banget Jadi Pertanya Tuhan Pasti Kasih Terima Thank you Bukes